Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Baru saja Maisin melangkah empat lima tindak. Mendadak Jaran Lejong dan Jaran Bangkal muncul menghadang mereka. Kedua orang kakit tangan empu tong bajil itu segera mendekati Maisin yang menggenggam pedang naga puspa erat-erat. Kita beruntung, kakang Jaran Bangkal. Kitalah yang beruntung. Karena akhirnya kita yang berhasil menemukan pelarian orang asing itu. Hati-hati, adik Jaran Bangkal. Mungkin yang seorang lagi bersembunyi tidak jauh dari tempat ini. Dan kita bisa masuk perangkapnya. Hei, di mana temanmu yang laki-laki itu? Temanmu atau suamimu dia itu? Di mana dia? Mau apa kalian mencari lau suamiku? Kalau kalian mau menangkap aku, silakan. Oh, merani juga wanita asing ini kakak. Dia menantang untuk kita tangkap. Mungkin dia sudah tidak cinta lagi pada suaminya. Karena itu ingin kita tangkap Adi Jaran Lejong. Otak kalian kotor berdebu. Bagaimana kalian bisa menjadi pendekar sejati dengan otak sekotor moncok babi hutan? Kau berani sekali mengumpat kami sekasar itu. Apa kau tidak menyadari bahwa nasibmu sekarang berada di tangan kami? Hah? Ayo, menyerah saja. Menyerah dan mari ikut kami. Kalau kau menyerah, berarti kau bersikap manis pada kami. Dan hal itu tentu saja sangat menyenangkan karena pekerjaan kami bertamah ringan. Ayo, menyerah saja. Dan mari kami bawa menghadap Tuhan ke Bumundarang di Kediri. Percayalah, kau tidak akan diapa-apakan. Aku tidak akan menyerah. Sekalipun aku seorang wanita. Ayo, majulah kalian berdua. Kalian baru kuizinkan membawaku ke Kediri. Kalau aku sudah terkapar menjadi mayat. Hmm, jadi kau memilih cara seperti itu, ha? Sayang sekali. Mengapa kami harus memperlakukan seorang wanita lembut seperti kau dengan kasar? Ayo, adik jaran lejong. Baik. Nanti keburu pagi. Cepat kita bereskan saja wanita ini sekarang juga. Baik, Kakak. Jaran lejong dan jaran bangkal segera mempersiapkan jurus-jurus untuk mengawali penyerangan. Tapi mereka tergagap ketika mesin melompat mundur dan... Dia menghunus pedang siluman itu, Kakak. Tenang. Tenang saja, adik jaran lejong. Jangan gentar. Kita pasti bisa mengatasinya. Hmm. Kami sebenarnya tidak bermaksud menyakitimu. Tapi mengapa kau menggunakan senjata itu? Kalau kalian mendekat, tubuh kalian akan hancur lumat terkena sambaran pedang ini. Hayo. Mendekatlah kalau kalian benar-benar mendekat jantan. Jangan kau paksa kami untuk sungguh-sungguh bertarung. Kalianlah yang memaksaku menggunakan pedang ini. Hayo. 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 Aku seperti mendengar suara ledakan keras dari arah sana datangnya. Dan sepertinya suara ledakan pedang naga pusbah. Oh. Jangan-jangan mesin mendapat bahaya. Ah. Mereka kabur semuanya. Mereka tak berani menghadapi pedang pusaka ini. Dasar pendekat berwatak pengecut. Hah? Pedang ini... Mengapa seperti lengket di telapak tanganku? Tenagaku. Tenagaku seperti tersedot kekuatan dari dalam benda aneh ini. Aku... Aku tak bisa melepaskannya lagi. Bagaimana ini? Aku... Aku tidak tahan lagi. Kalau begini, aku... Aku akan... Aku akan lenyap bersama benda ini. Biarlah. Biarlah aku harus masih bersamanya. Aku akan terjun ke sungai yang dalam itu. Dan hilang bersama pedang naga pusbah ini. Maisin terus berjalan terseok-seok. Sambil berusaha melawan arus kekuatan yang menghisap tenaganya. Pada saat itu, fajar pagi telah datang. Dan Maisin sudah berhasil mencapai tebing sungai yang cukup tinggi dan curam. Sesaat dia menatap ke bawah, ke arah pusaran air yang deras yang seolah-olah melambat-lambai ke arahnya. Tapi pada saat yang sangat menegangkan itu, pendekat lau muncul dan berlarian mendekati tebing. Maisin! Jangan, Maisin! Jangan mendekati akulah! Maisin! Maisin istriku! Apa yang akan kau lakukan, Mais? Biarlah! Biarlah aku mati terseret arus di bawah sana bersama pedang ini, Loh! Biarlah aku menjadi korban senjata pusaka ini! Jangan, Maisin! Jangan lakukan itu, Mais! Aku... Aku tidak tahan lagi, Loh! Tahan lagi! Mais! Loh! Maisin! Maafkan aku, Loh! Maafkan aku! Aku tak bisa menahan diri! Sudahlah! Kau terlalu lelah. Jangan menambah beban dengan pikiran yang macam-macam. Untung kau segera datang, Loh, Loh. Kalau tidak, aku tentu sudah tak ada hati, Loh. Bukankah kau sudah tahu rahasia menggunakan pedang ini? Mengapa kau berani mengeluarkannya dan menggenggamnya terlalu lama? Kau pasti belum lupa peristiwa yang menimpa langkir, bukan? Dia mati seketika karena berani mengamuk dengan menggunakan pedang ini. Tubuhnya hangus seperti terbakar. Iya. Aku masih ingat apa yang pernah diceritakan gadis bernama Kurantil itu. Tapi entahlah. Aku gugup ketika dua orang laki-laki itu mau menyerang aku. Siapa? Dua orang laki-laki, katamu. Iya. Aku kepergok dua orang kaki tangan emputong bajil. Mereka bermaksud menangkap aku dan membawa kekediri. Kalau begitu kita harus segera meninggalkan tempat ini, Maisin. Iya. Benar, Loh. Daerah ini tidak aman. Mereka terus mencari dan melacak tempat persembunyian kita. Nah. Marilah kita pergi. Kita cari tempat persembunyian yang aman. Setelah beberapa hari, kita bisa meneruskan perjalanan ke desa Kurawan. Bendekar Loh dan Maisin meninggalkan tebing sungai yang merupakan anak sungai Kali Berantas. Mereka berjalan menuju kaki gunung Anjasmara. Mereka berjalan sengaja menghindari tempat-tempat yang ramai. Menjelang tengah hari, mereka tiba di desa Pakahuli. Mereka istirahat sejenak di pinggiran desa untuk sekedar melepaskan rasa dahaga dan lapar. Setelah itu, mereka meneruskan perjalanan hingga senja tiba. Pendekar Loh mengajak istrinya menginap di sebuah vihara tua yang terletak di celah-celah lereng antara gunung Anjasmara dan Arjuno. Tempat ini cukup aman untuk bermalam. Sepertinya daerah ini tidak pernah dijamah manusia lagi. Iya. Tapi udara di sini sangat dingin. Lihat Loh. Tanganku sampai bergerut karena menahan dingin. Kasian kau, istriku. Kau harus ikut menderita bersamaku. Aku sudah menyadarinya, Loh. Kau benar. Apa yang kita alami. Kapan dan dimanapun kita berada. Sebenarnya bukanlah wawanan kita. Semua ini sudah menjadi kehendak sang nasib yang selalu akan menyertai kemana kita menginjakkan kaki. Syukurlah kalau kau sudah mengerti. Hanya kadang-kadang aku merasa kasihan dan iba melihat keadaanmu. Mestinya kau bisa hidup tenang dan bahagia. Seandainya bukan Loh Sisan yang menjadi suamimu, May. Loh. Jangan berkata begitu. Aku tak mau mendengarnya lagi. Aku berkata dengan rasa tulus, May Sin. Aku... Aku merasa tidak bisa membuatmu bahagia. Apapun yang terjadi dan ku alami, selama kau masih setia, aku akan merasa bahagia, Loh. Oh, May Sin, istriku. Aku bangga sekali dapat dipertemukan dengan seorang wanita seperti kau. Aku tidak akan menyesal seumur hidupku, May Sin. Aku pun tak akan menyesal seumur hidupku, Loh. Ada apa, Loh? Mengapa kau memandangku terus? Apakah ada yang aneh dalam wajahku? Kau... Kau kelihatan amat cantik malam ini. Ah, kau macam-macam saja. Rambutku kusut. Dan sudah sejak kemarin aku belum membersihkan badan. Bagaimana kau katakan aku cantik? Tapi sungguh, May Sin. Kau nampak cantik seperti pengantin yang duduk di atas pelaminan. Kau... Cantik bagaikan patung Dewi Kwan Im. Sudahlah. Jangan memuji, Loh. Nanti aku besar kepala. May Sin. Aku juga merasa dingin sekarang ini. Kau agak merapat ke sini, Loh. Di situ anginnya terlalu besar. Dan angin itu membawa kabut tipis yang mengandung uap air. Iya. Makanya dingin sekali. Nah. Di sini memang lebih hangat. Loh. Peluklah aku, Loh. May. Mengapa kau menjadi canggung dengan istrimu sendiri? Eh... Biasanya kau selalu memeluk aku. Bila kita sedang duduk berdua di serambi rumah kita. Entahlah, May Sin. Mungkin karena peristiwa-peristiwa yang menegangkan selama ini. Ya. Membuatku menjadi canggung. Memang sudah lama juga kita tidak duduk seperti ini. Rasanya kita kembali lagi ke tanah leluhur. Jangan katakan hal itu, Loh. Nanti aku jadi sedih. Iya. Kita memang harus melupakan semua yang membuat hati kita sedih. Ya. Maafkan aku, istriku. Kau... Kau... Mengapa kau belum juga tidur, Loh? Apa belum mengantuk? Apakah kau sudah mengantuk? Tidurlah. Kalau sudah mengantuk. Besok kita teruskan perjalanan. Aku... Aku dingin, Loh. Aku mau tidur sambil memelukmu. Iya. Mari. Tidurlah, May Sin. Aku akan menjagamu. Dua insan suami istri itu pun tertidur pula setelah beberapa saat lamanya memadu kasih. Pemadu cinta penuh gelora yang indah. Mereka bercinta hanya disaksikan lumut-lumut yang menempel di dinding bangunan vihara tua, serangga malam, dan bulan yang mengambang kesepian di atas langit. Hmm... Kemana larinya dua orang asing itu? Mereka lenyap seperti ditelan bumi. Apakah merupakan keharusan untuk menangkap mereka, Tuan Renteng? Iya. Itu merupakan keharusan. Itu perintah langsung dari Tuan Kepomudarang. Selaku penanggung jawab atas nama keamanan pemerintah kediri. Tuan, apakah mungkin ada yang berani menolong mereka? Maksud saya ada seorang warga desa yang berani menyembunyikan mereka di rumahnya, Tuan. Iya. Bisa saja itu terjadi. Oleh karena itu, kita harus tekun melacak dan mengamati suasana di sekitar kita. Ya, sebenarnya yang kita khawatirkan adalah kalau mereka itu ternyata mata-mata yang disusupkan oleh pihak musuh. Seperti kalian ketahui, sampai saat ini, pemerintah kediri masih terus mengadakan gerakan pembersihan. Sisa-sisa kaki tangan Prabu Kertanegara belum seluruhnya bisa dibasmi. Dan mereka masih mengharapkan, suatu ketika, Diyah Sang Ramawijaya akan tampil kembali untuk memimpin pemberontakan balasan. Nah, oleh karena itu, Sang Prabu Kertanegara sangat mengharapkan bantuan para pendekar seperti kalian untuk mengkokohkan kekuasaan dan memantapkan ketertiban dan keamanan umum. Apakah sampai sekarang masih belum diketahui di mana tempat persebunyian Diyah Sang Ramawijaya itu? Hmm, belum. Belum diketahui secara pasti. Dulu mereka pernah digerebek dan lenyap di desa Kudadu. Lalu sampai sekarang, tidak terdengar lagi beritanya. Tapi pemerintah kediri masih terus mencurigainya dan menganggap Diyah Sang Ramawijaya sebagai musuh bayangan. Hmm, menghadapi musuh seperti itu jauh lebih berat, Tuan. Ya, ya, jelas. Bahaya itu tidak nampak. Tapi terasa, kalau kita lengah dan tidak waspada, bahaya seperti itu bisa langsung muncul dan mengancam sendi-sendi kekuasaan pemerintah. Dan kalau hal ini sampai terjadi, berarti perang besar akan menyusul sebagai akibatnya. Bagaimana menurut pendapat Tuan tentang perempuan liar yang mengaku bernama Sakawuni, ya? Hmm, yang jelas, dia memusuhi pemerintah lama. Dan itu merupakan jaminan bahwa dia tidak bakal berkhianat terhadap kelompok kita. Tuan Kepumundarang memang cukup jeli. Orang-orang seperti itulah yang perlu dicari dan dimanfaatkan kepandainya. Dia harus berkemampuan tinggi, tangguh, dan ulek. Tapi dia juga harus mempunyai alasan yang kuat untuk bergabung dengan kita. Hmm, mengapa kau tanyakan hal itu, Macangkombang? Apakah kau masih penasaran? Oh, tidak, Tuan Renteng. Nih, kalian tidak perlu kecil hati. Karena tidak terpilih menjadi salah satu di antara empat besar. Kalian mempunyai kepandain, dan kalian bisa menggunakannya untuk membantu pemerintah kediri. Oh, Tuan Renteng, saya melihat sekilas ada dua orang berlari-lari kecil menyeberangi lembah di depan itu. Sepertinya, seorang laki-laki dan seorang wanita. Hmm, iya. Jangan-jangan mereka, dua orang asing itu. Mereka seperti buru-buru dan bayangannya segera lenyap di balik kundukan Bukit Batu itu, Tuan. Baik, baik. Sekarang begini. Kau, Kebukluyur, Macangkombang, dan Adisara. Iya. Kalian bertiga mengejar dua orang itu melewati jalan setapak ini. Dan aku akan menggunakan jalan yang lain. Baik, Tuan. Berhenti dulu sebentar, loh. nafasku, nafasku mau putus rasanya. Aku haus sekali. Apakah tidak ada sumber air di dekat sini? Entahlah. Mungkin di sebelah sana, loh. Tempat ini terlalu terbuka. Rasanya kurang aman, May. Itu. Lihat. Di sana itu ada rimbunan pohon-pohon liar. Kita istirahat di sana saja, loh. Dan barangkali ada sumber air bersih yang bisa kita minum. Iya. Ayolah. Pendekat, loh. Menjamah bau istrinya. Mereka baru melangkah beberapa tindak ketika mendadak muncul tiga orang berkuda mengampiri mereka. Jangan gugup. Benar juga adugaan kita. Lihat. Bukankah mereka ini orang-orang yang kita cari itu? Tenang, Maisin. Kalau sampai mereka mau berbuat jahat pada kita, jangan jauh-jauh dariku. Loh. Bukankah mereka tiga pendekar yang ikut berganding di Candi Surabana? Iya. Aku masih bisa mengenali mereka yang membawa senjata rantai itu kalau tidak salah bernama Kebukluyur. Bagaimana paman Kebukluyur? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Iya. Apalagi kalau bukan segera meringkus sebuah orang asing. Kalau begitu apalagi yang kita tunggu. Ayo cepat tangkap mereka. Kebukluyur, Macan Kombang, dan Adisara segera mengambil ancang-ancang untuk mengadakan penyergapan. Pendekat, Loh dan Maisin berdiri berapat dan agaknya mereka telah siap bertarung mati-matian. Kami tahu siapa kalian dan kami juga tahu apa maksud kalian mengepung kami. Ayo tangkaplah. Tangkaplah kami. Tapi kami pun tidak akan berdiam diri. Lebih baik kami mati berkalang tanah daripada harus menyerah. Maisin berdiri merapat ke pinggang Pendekat Loh. Sementara itu Kebukluyur, Macan Kombang, dan Adisara segera bergerak menyebar. Sambil menimang-nimang senjata kalah rantai, Kebukluyur mendekati Pendekat Loh. Hei, kalian orang asing. Jangan harap kalian sekarang bisa lolos dari sergaban kami. Apa kesalahan kami sehingga kalian mau menangkap kami? Kalian tidak perlu tahu apa kesalahan kalian. Kalau kalian mau menurut, tidak berusaha melawan, nah, itu akan jauh lebih baik. Kami harus tahu apa kesalahan kami. Kalau memang terbukti kami bersalah, kami tidak akan melawan. Hah, kita manusia yang tentunya berbuat atas dasar hukum dan akal sehat. Hah! Kau tidak perlu banyak omong kosong orang asing. Pokoknya, kamu menurut atau tidak? Kalau begitu sikap kalian, kami terpaksa menjawab tidak. Sampai kapanpun, kami akan melawan penangkapan selenang-wenang. Ayo! Ada saja! Ayo! Macan Kombang! Oh iya! Pertarungan segera terjadi dan berlangsung dengan semid. Pendekat law menghadapi kebuk lunyur yang menyerang bersama Adi Sara. Sementara Maisin menghadapi jurus-jurus Macan Kombang dari Lereng Bromo. Tapi belum sampai pertarungan merampungkan sepuluh jurus, mendadak terdengar darap kaki kuda mendekat. Lihat duan renteng? Ternyata benar penglihatan mata saya. Inilah mereka. Pelarian orang-orang asing itu. Coba kalian minggir. Kuharap mereka bisa kita ajak bicara secara baik-baik. baik-baik. Kalian pandai juga bersembunyi. Cukup banyak dikerahkan para telik sandi untuk melacak pelarian kalian. Tapi sampai saat ini belum ada laporan yang mengembirakan. Ini membuktikan bahwa kalian orang-orang yang cerdik, yang ulet, dan sekaligus berani. Tapi kami yakin sekalipun kalian pandai mencari tempat persembunyian melebihi seikor punglon suatu saat pasti akan tertangkap juga. Sebab hendaknya kalian tahu daerah ini semua sudah dikepung rapat. Ratusan telik sandi disebar dan mereka juga bekerja sama dengan penduduk desa. Kalian tentu akan selamanya bersembunyi dalam kesunyian di hutan atau di tempat-tempat yang terpencil. Iya. Kami juga tahu bahwa kami tak mungkin selamanya hidup dalam pelarian di tempat persembunyian. Nah, itu bagus sekali. Artinya kalian menyadari keterbatasan kalian, kelemahan kalian. Kulihat kalian berdua sudah sangat lelah. Mengapa kalian tidak menyerah saja? Tidak. Kami tidak akan menyerah karena kami merasa tidak pernah berbuat salah. Soal salah atau benar, itu soal mudah. Tuhan keliru. Justru soal itulah yang paling utama, Tuhan. Di mana letak hak asasi seorang manusia kalau dia bisa ditangkap tanpa kesalahan? Untuk mengetahui apakah salah atau tidak salah, maka kalian harus diperiksa dulu oleh mereka yang menguasai bidang hukum dan tata tertib pemerintahan. Dan untuk memeriksa kalian, tentu saja kalian harus bersedia kami bawa ke kota Kediri. Di depan para penghulu kehakiman nanti, kalian bisa mengadakan pembelaan. Maaf Tuhan, kami tidak bersedia. Kami keberatan. Mengapa? Kami tidak mempunyai jaminan. tidak mempunyai perlindungan atas keselamatan jiwa kami. Aku yang menjamin. Aku yang akan melindungi kalian, kalau memang kalian tidak bersalah. Tapi bagaimana kami bisa percaya pada janji dan perkataan Tuhan? Sulit juga kalau begitu. Sebenarnya kalian ini siapa? Kalian berasal dari mana dan kalian mempunyai tujuan kemana? Namaku Loh Sisan dan ini istriku Mesin. Kami datang dari negeri yang jauh, dari daratan Mongolia. Lalu kemana arah dan tujuan perjalanan kalian? Maaf Tuhan, soal itu terpaksa tidak bisa kami katakan. Loh, mengapa? Siapa tahu kami dapat membantu. Kalian pasti mempunyai satu tujuan tertentu. Kalian ingin menemui seseorang bukan? Maaf, kami terpaksa tidak bisa mengatakannya. Kalian mempunyai hubungan dengan pemerintah Singasari barangkali? Tidak. Dengan bekas pejabat pemerintah Singasari yang sekarang ini hidup dalam persembunyian barangkali? Kami tak berminat turut campur urusan-urusan negara. Kami ini orang-orang yang bebas. Lalu mengapa kalian berani datang ke Candi Sorabana dan mengintip pertemuan kami di sana? Atas perintah siapa itu? Siapa junjunganmu sebenarnya? Sudah kami katakan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang bebas. Kami tidak bekerja untuk golongan tertentu. Ya, terserah Tuhan mau percaya atau tidak, tapi saya sudah berkata yang sejujurnya. Baiklah, kalian berhak untuk menentukan sikap. Tapi kami pun sedang menjalankan tugas dari pemerintah yang syah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami harus membawa kalian berdua ke kota kediri. Sekarang juga. Kebuklu Yur, Hadisara, Macan Kobang, Kali ini pendekat Loh dan Maisin benar-benar bertarung antara hidup dan mati. Karena mereka tahu lawannya pun menggempur habis-habisan sementara masih ada empur renteng yang belum turun kelanggan. Melihat kekuatan lawan jauh lebih besar, pendekat Loh segera menghunus pedang negap pusbah dengan maksud segera merampungkan pertarungan. Walaupun harus membunuh satu atau dua seorang yang menyerangnya. Pada saat itulah empur renteng melompat ke tengah gelanggang setelah sebelumnya mencabut pedangnya yang berwarna kuning seperti emas murni. Macan kumbang kena Tuan. Lihat layarnya mengucurkan darah segar. Dia mati Paman. setelah seorang kawan kita terbunuh Tuan. Kepukul Uyur dan kau Adisara urusi perempuan itu biar aku yang akan menandingi pendekar asing ini. Pendekar Loh dengan gigih menahan serangan yang dilontarkan empur renteng dengan sambaran pedang kuningnya akan hanya empur renteng baru sekarang menyaksikan dan merasakan sendiri kehebatan pedang naga puspa yang berada dalam genggaman pendekar Loh Dan langsung kesembutan setiap pedang kuningku mementur pedang bersosok aneh itu. Tapi aku harus berusaha lagi. Akanku keberangkan dua, tiga, ketiga, turut-turut. Sebenarnya pendekat Law tidak merasa kesulitan untuk memendung arus serangan empur renteng yang terus mengalur bagaikan banjir bandang. Tapi dia juga sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya. Baisin memang kelihatan kerepotan. Dan keadaannya makin lama makin payah. Mendadak Adi Sara dengan jurusetan rebutan sachen yang ganas dan membingungkan. Menyerang dengan bertubi-tubi. Baisin menjadi gugup. Mereka kabur, Tuan. Mari kita kejar, Pak Man. Tahan! Tidak usah dikejar. Mereka tidak akan mampu lari jauh. Iya. Adi Sara sudah berhasil melukai perempuannya, Tuan. Ya, karena itu kita tidak usah buru-buru. Biar saja mereka merasa tenang sesaat. Sementara itu, kita akan mencari akal untuk meringkusnya. Kalau perlu, kita minta bantuan Kakang Bajil di Jasun Wungka. Tapi Tuan, kalau kita kejar, kemungkinan besar kita bisa menangkap mereka. Dengar! Selama pendekar asing itu masih menggenggam pedangnya yang bentuknya aneh. Dia tetap masih merupakan bahaya yang besar. Kalau dia mengamuk, salah-salah kita yang menjadi kurban. Karena itu, kita harus bersabar. Tunggulah. Aku akan mencari siasat untuk membekuk mereka tanpa harus menelan kerugian. Mesin, mesin. Kau tidak apa-apa. Kau masih bisa menahan luka dalammu, bukan? Aku... Aku lengah. Pukulan orang itu keras sekali. Menangkap punggungku. Aku menyesal sekali. Seharusnya aku terus menjagamu. Tapi orang yang kurus jangkung itu terus memburu aku dengan pedang kuningnya. Rupanya ini merupakan siasat mereka, May. Mereka berharap dapat melukaimu dan menjadikannya sandera. Bagaimana rasanya? Danaku agak sesak. Dan di dalam sini, seperti ada sekumpal darah peguh. Nyeri dan panas sekali rasanya. Kalau begitu, marilah. Kita mencari tempat yang aman. Kita istirahat sebentar, loh. Aku lelah sekali. Iya. Wajahmu pucat. Dan tanganmu dingin. Coba kau tunggu sebentar, ya. Kau mau kemana? Iya, barangkali di sekitar tempat ini ada air bersih. Kau harus minum. Kepalaku pusing sekali. Pandangan mataku menjadi kabur. Mesin. Mesin. Dia bingsan lagi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Baiklah. Aku harus mencari tempat yang aman untuk mengobati luka dalamnya. Tapi... Tapi bagaimana kalau bertemu lagi dengan tiga orang itu? Kalau memang demikian, apa boleh buat? Aku akan bunuh mereka semuanya. Akanku bunuh mereka semua dengan pedang naga puspa ini. Oh... 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 Di mana kau, suamiku? Mesin. Aku di sini. Di sampingmu. Oh... Tempat apa ini? Mengapa rasanya dingin? Kita berada dalam sebuah kuah. Entah kuah apa namanya. Yang penting kita bisa istirahat dengan aman. Oh iya. Bagaimana rasanya lukamu sekarang? Apakah aku pingsan tadi? Iya. Kau pingsan. Aku... Seperti tertidur pula sekali. Iya. Kau pingsan cukup lama. Oh iya. Kau mau minum? Aku mendapatkan air bersih. Lihat. Kutempatkan dalam sebuah dawan. Ayo. Minumlah. Minumlah barang seteguk mesin. Supaya tubuhmu menjadi lebih segar. Ayo. Minumlah. Nah. Apakah... Apakah mereka masih terus mengejar kita lho? Mungkin saja begitu. Kau tahu sendiri bahwa pemerintah kediri telah turun tangan bukan? Dan mereka menyebarkan orang-orang ke segala penjuru desa. Kalau begitu... Kita telah menjadi musuh negeri ini. Tapi aku rasa tidak. Buktinya masih kita temukan orang-orang... yang bersikap baik. Seperti... Aki Gumrek. Lalu... Gadis yang aneh itu juga. Sudahlah. Jangan putus asa mesin. Kita pasti bisa keluar dari kesulitan ini. Masih terasa sakit? Dadaku masih sesak. Kadangkala... Sukar sekali untuk menarik nafas. Baiklah. Aku akan mengobatimu. Kau bisa duduk bukan? Kau akan mengobati dengan cara bagaimana lho. Sudahlah. Tidak usah. Lebih baik kau istirahat. Kulihat kau juga lelah sekali. Kau butuh istirahat lho. Sudahlah, May. Jangan pikirkan aku. Yang penting kau sembuh dan bisa meneruskan perjalanan lagi. Ayo. Duduklah. Rupanya kau belum tahu juga ya. Aku bisa mengobati luka dalam. Ya. Dengan menyalurkan tenaga dalamku ketubuh orang yang terluka. Ayo. Kita coba saja. Duduklah. Pelan-pelan. Nah. Duduklah baik-baik. Kaki bersihlah. Dan aturlah pernafasanmu. Dan pusatkan perhatian pada bagian yang terluka. Bendekat lho duduk di belakang mesin. Dia pun bersihlah. Napasnya turun naik teratur. Otot-otot leher dan wajahnya menegang. Itu pertanda dia sedang mengumpulkan tenaga dalamnya. Yang kemudian disalurkan ke bagian telapak tangan. Mesin. Mesin. Dia pingsan lagi. Ya. Tapi aku sudah berhasil mengeluarkan sebagian darah peku dari mulutnya. Dan kalau hal ini kuulangi tiga atau empat kali. Dia pasti akan segera sembuh. Mesin sadar kembali setelah malam datang. Suasana dalam gua menjadi sangat gelap. Karena itu pendekat lho memindahkan istrinya agak mendekati lobang masuk. Cahaya bulan menerpa wajah mesin yang masih terbaring di pangkuan suaminya. Aku... Aku... Aku pingsan lagi ya? Iya. Setelah kuobati dengan tenaga dalamku, kau jatuh pingsan lagi. Rupanya hari sudah menjadi malam. Iya. Hari memang sudah malam. Oh iya. Bagaimana rasanya sekarang? Sudah berkurang. Dadaku sudah mulai longgar. Nah, nanti kalau kau sudah mulai kuat, aku akan mengobatimu lagi. Malam itu, mesin kembali tidur dengan nyenyak sekali. Pendekat lho berbaring di sebelahnya. Sekali waktu dia terbangun dan segera melihat keadaan istrinya. Pagi harinya, mesin sudah nampak jauh lebih segar. Dia sudah bisa duduk. Dan dia tersenyum manis waktu pendekat lho menggodanya. Nah, sekarang kau harus duduk kembali seperti kemarin. Aku akan mengobatimu lagi. Sudah tidak terasa sakit lagi lho. Rasa nyerinya sudah lenyap. Tapi mesin, aku harus mengobatimu sekali lagi. Hal ini untuk menghindari gangguan darah beku yang mungkin masih tertinggal di sela-sela tulang igamu. Ayolah, duduklah, May. Lho, apakah kau tidak mendengar sesuatu? Iya, iya. Aku mendengar langkah-langkah manusia menuju kemari. Pendekat lho segera mendekat istrinya dan membawanya masuk lebih jauh ke dalam goa. Untuk sesaat, mereka diam menunggu. Dan memang langkah-langkah itu terdengar semakin jelas dan semakin dekat. Lho, apakah itu bukan suara binatang buah? Bukan, May. Itu jelas langkah kaki manusia. Daerah ini sangat terpencil. Rumah pun tak nampak. Jangan-jangan, mereka terus mengejar kita sampai kemari lho. Mari kita masuk ke dalam goa. Kita lihat siapa orang-orang itu. Apakah sendiri atau ada temannya. Memang benar, langkah itu adalah langkah kaki manusia dan bukan suara binatang buah. Orangnya tak lama kemudian muncul. Orang itu ternyata adalah seorang tua renta dengan setumpuk kayu bakar di punggungnya. Dia melihat-lihat sebentar sekelilingnya sebelum duduk di depan lubang gua atas tonjolan batu. Kayu bakar diturunkan dan diletakkannya di sebelahnya. Orang kalau sudah tua, ya beginilah keadaannya. Jalan baru sepuluh langkah, sudah lelah. Nafas rasanya sesak. Orang tua itu lalu melepaskan tali tempat minum yang tergantung-gantung di pinggangnya. Lalu dia minum beberapa teguh. Pada saat itulah, pendekar lau menekatinya. Orang tua itu nampak terkejut. Oh, rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Iya, bapak tua tidak sendirian. Kami ada bersama bapak tua di tempat yang sunyi dan terpencil ini. Hah? Kami? Kau katakan kami. Apakah kau bersama orang yang lain lagi? Iya, bapak tua. Saya bersama istri saya. Istrimu? Di mana dia? Ada di dalam sana. Istri saya sedang dalam keadaan sakit. Ini, bapak tua. Ini adalah istri saya. Iya, iya, iya. Kasian sekali istrimu. Agaknya sakitnya cukup berat. Saya sudah mengobatinya. Tapi, wajahnya masih kelihatan pucat. Dia pasti belum sembuh benar. Eh, iya, iya. Kalian ini siapa? Eh, aku lihat kalian berpakaian bukan seperti lazimnya orang-orang negeri ini. Eh, kalian orang dari negeri lain, ya? Benar, bapak tua. Eh, kami orang asing di negeri ini. Kami berasal dari negeri yang jauh. Aneh sekali, orang asing bisa tiba-tiba muncul di tempat terpencil begini. Apa sebenarnya yang kalian cari? Pendekar Law lalu menceritakan secara singkat tentang negeri asal-usulnya dan mengapa bisa sampai ke negeri ini. Orang tua itu mendengarkan dengan penuh minat sambil sekali-sekali menyeka keringati lehernya yang keriput. Oh, iya, iya, iya. Aku tahu, aku mengerti. Aku bisa merasakan penderitaan kalian memang berat menjadi orang yang berkemauan baik. Apakah desa kurawan masih jauh dari sini, bapak tua? Oh, sudahlah. Jangan pikirkan itu dulu. Yang penting sekarang menolong istrimu ini. Dia harus dirawat secara baik. Dia harus banyak istirahat dan minum obat. Kasihan, kasihan. Kalian ini pengantin baru. Oh, mestinya masih berbulan madu. Tapi kok malah. Ya, memang kadangkala aneh kehendak yang maha kuasa. Tapi, sudahlah. Jangan menyesali keadaan. Penyesalan tak bisa merubah apa-apa. Iya, betul bapak tua. Oh, iya. Bapak tua tinggal di mana? Eh, namaku Pamici. Karena aku sekarang sudah tua, sudah hampir 80 tahun. Maka orang-orang memanggilku Aki, Aki Pamici. Aki, aku tinggal di desa Jasun Bungkal. Rumahku di sana itu, di seberang hutan pohon jati ini. Iya, iya. Setiap pagi, aku pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Aki, Aki tinggal sendirian di rumah. Tidak. Walaupun sudah tua, aku mempunyai seorang istri. Ayolah, kalian singgah di rumahku. Tidak, Aki. Loh, kenapa? Kami di sini saja, Aki. Iya. Kami tak ingin merepotkan Aki. Jangan begitu. Kalian harus menerima pertolonganku. Sudah hampir 20 tahun, aku tidak pernah menolong orang. Ya, bagaimana bisa? Kami hanya tinggal berdua saja. Siang malam, kami hanya berdua. Seperti monyet tua yang menghabiskan sisa-sisa umurnya di pokok pohon jati yang juga tua. Karena itu, aku sangat gembira. Kalau seandainya bisa menolong kalian, Ayolah, bawa istrimu itu ke rumahku. Di sana, dia akan bisa dirawat dan istirahat lebih baik. Tuan Renteng, mengapa kita berhenti di simpang jalan ini? Hmm, aku masih berpikir. Apakah sebaiknya kita langsung ke rumah Kakang Tong Bajil? Ataukah mencari keterangan di tempat lain? Tapi aku yakin, dua orang asing itu masih berada di sekitar Jasun Wungkal. Mungkin mereka bersembunyi di pinggiran desa atau di hutan-hutan jati. Saya setuju pendapat Tuan Renteng. Dalam keadaan terluka, mereka pasti tidak bisa berjalan jauh. Nah, kalau begitu, kita adakan pembagian tugas, Tuan. Bagaimana kalau Adisara biar menemani Tuan Renteng, pergi melapor ke Tuan Tong Bajil? Dan paman, Kepukluyur? Hmm, aku akan mencari keterangan ke salah seorang sanak familiku di pinggiran desa ini. Siapa tahu dia dapat memberikan keterangan yang berharga. Kepukluyur, kau punya sanak famili di Jasun Wungkal? Iya, Tuan. Saya punya seorang famili. Dia masih adek amarhum kakek saya. Hmm. Sudah puluhan tahun dia menetap di desa ini. Tapi entahlah, apakah dia masih hidup atau sudah tidak ada. Di mana dia tinggal? Di pinggiran desa ini, Tuan. Dia hidup bersama istrinya. Sepuluh tahun yang lalu, saya pernah mengunjungi mereka, Tuan. Hmm. Baiklah. Kalau begitu, kita berpisah di sini. Ayo, Adisara. Ikut aku. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Aku harus mencari tempat untuk menitipkan kudaku ini. Dengan jalan kaki, tentu kehadiranku tidak begitu mencurigakan. Iya. Dan sebelumnya, aku bisa mengadakan pengintian. Aki, Aki. Sini sebentar. Ada apa, Nyai? Kau ini kok membuat kaget orang saja. Ada apa? Kemana dua orang yang kau bawa dari hutan itu? Ya, tidur. Hah? Dua-duanya tidur? Iya. Mereka lelah. Yang perempuan sedang sakit. Biar saja mereka istirahat. Loh. Mereka itu siapa, Aki? Eh. Yang laki-laki bernama Loh. Tuan Loh. Tuan Loh. Iya. Yang perempuan namanya Mei Xin. Mereka suami istri. Oh. Menolong orang sembarangan saja. Hah? Sembarangan bagaimana, Nyai? Mereka itu sedang susah. Mereka membutuhkan pertolongan. Tapi, kita kan belum tahu siapa mereka. Hmm. Bagaimana kalau ternyata mereka itu penjahat buronan pemerintah. Eh. Jangan punya pikiran yang buruk-buruk, Nyai. Oh. Kita kan harus waspada. Apalagi zaman seperti sekarang ini. Banyak contohnya. Orang ditangkap karena dituduh menyembunyikan pelarian buronan pemerintah ke diri. Aku tidak mau bicara sejauh itu, Nyai. Kalau kita selalu dibayang-bayangi rasa curiga, rasa takut, kapan kita ada kesempatan berbuat baik pada sesama. Alah. Apa untungnya berbuat baik pada orang-orang yang belum kita kenal? Oh, Nyai, Nyai. Keuntungan saja yang kau pikirkan. Ya, tentu. Mengapa tidak? Aku tidak mau menjadi orang bodoh. Orang bodoh berbuat sesuatu atas dasar rasa ibah. Tapi, celakanya. Dia sendiri nanti yang akan memakan getahnya. Itulah kebodohan yang harus dipetiknya. Sudahlah, Nyai. Nyai, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa asal kita diam-diam. Kau jangan bicara kemana-mana bahwa di rumah kita ada orang. Iya, aku juga tidak ingin celaka, Aki. Kalau begitu, cepatlah pergi ke pasar. Kau beli garam, gula, dan ramuan obat-obatan. Ini uangnya, dua talent. Kita yang punya rumah. Dan kita juga yang menjadi pesuruh. Nyai, Nyai. Eh, kalau kau tidak mau, ya biarlah aku yang berangkat. Sudah, sudah. Sini uangnya. Macam-macam saja. Seperti kau ini pegawai tinggi. Suka sok-sokan menolong orang. Kita inilah yang mestinya ditolong. Oh, Tuhan, lo sudah bangun? Iya. Aku tidur nyenyak sekali, Aki. Eh, itu karena Tuhan sangat lelah dan mengantuk. Eh, bagaimana dengan istri Tuhan? Dia masih tidur. Biar saja dia tidur. Jangan diganggu. Dia membutuhkan istirahat yang cukup. Iya. Oh, iya. Di mana, Nyai? Kok tidak kelihatan? Dia pergi ke perempatan desa untuk membeli garam dan gula. Ah, kami telah merepotkan Aki. Oh, jangan begitu. Kami tidak merasa repot, kok. Biasa. Eh, daerah apa ini namanya, Aki? Eh, ini desa Jasun Bungkal. Hmm, iya, iya. Apakah Aki pernah mendengar nama Empu Tong Bajil? Oh, iya. Tentu saja. Nama itu terkenal sekali. Rumah Tong Bajil di Jasun Bungkal. Dia pendekar tangguh. Yang konon menurut berita menjadi kebanggaan pemerintah kediri. Tapi, dia juga terkenal kejam dan bengis. Anak buahnya banyak jumlahnya. Mengapa Tuan Loh menanyakan soal itu? Eh, sebaiknya kami segera meninggalkan rumah Aki. Eh, mengapa? Apakah Tuan Loh tidak kerasan menginap di sini? Ya, memang kubuk ini terlalu sederhana. Memang kurang nyaman untuk istirahat. Eh, bukan. Eh, bukan soal itu, Aki. Tempat ini sudah cukup enak untuk istirahat. Lalu, kenapa Tuan Loh ingin buru-buru pergi? Ya, kami mempunyai masalah yang cukup berat dan gawat. Eh, kami tidak ingin Aki terlibat di dalamnya. Masalah? Eh, masalah apa? Pendekar Loh secara singkat, tapi jelas segera menjelaskan persoalan pelik yang dihadapi bersama istrinya. Sesaat, Aki Pemiji nampak berpikir keras. Begitu pendekar Loh menyudahi ceritanya. Kalau begitu, keadaan kalian memang gawat. Tapi tunggu. Aku tidak setuju kalau kalian mau segera pergi. Karena keadaan istrimu masih belum pulih kembali. Tunggulah barang dua atau tiga hari lagi. Tapi, kami tidak mau membuat Aki terlibat dan terpaksa berurusan dengan pemerintah ke diri. Itu tidak akan terjadi. Asal kita mau berhati-hati. Yang penting, kalian jangan keluar rumah dulu. Dan jangan sampai ada yang tahu bahwa kalian adalah buron pemerintah. Sudahlah, Tuan Loh, jangan terlalu mencemaskan diri kami. Lebih baik, Tuan Loh istirahat dengan baik. Supaya nanti dapat melanjutkan perjalanan kekurauan. Terima kasih, Aki. Saya tidak bisa melupakan budi baik Aki. Ah, Nyai Pemiji. Tidak biasanya Nyai keluar rumah. Aku kehabisan garam dan gula. Tolong bungkuskan masing-masing dua kati. Waduh, rupanya mau masak besar, Nyai. Potong kambing, ya? Iya, potong kambing. Kambingnya si Aki. Jangan begitu, Nyai. Liar saja, aku sedang kesal. Loh, kenapa kesal? Aki itu makin tua makin macam-macam saja kelakuannya. Pokoknya yang serba tidak melegakan hati. Sudahlah, Nyai. Ini, ini, ini garam dan gulanya. Iya, iya. Terus, apa lagi? Itu, tolong bungkuskan ramuan obat-obatan. Loh, siapa yang sakit, Nyai? Aku tidak tahu siapa mereka itu. Sepertinya bukan berasal dari negeri ini. Sepertinya orang-orang asing, Aki yang membawanya dari hutan. Wah, itu berbahaya sekali loh, Nyai. Jangan sembarangan menampung orang. Ya, sudahlah. Tambah kesal saja kalau mikir ke situ. Pokoknya, semua nanti biar Aki yang bertanggung jawab. Ini sudah dibungkus semuanya. Sudah, Nyai. Dan ini kembalinya sepuluh teman. Terima kasih. Aku harus cepat-cepat pulang. Sepertinya ada yang mengikuti aku. Apa yang dicari? Oh, orang itu mencurigakan sekali. Aku harus segera tiba di rumah. Aku, aku terpaksa lari. Agaknya, orang itu kehilangan jejak ketika membelok tikungan jalan tadi. Oh, tidak. Dia, dia masih mengikuti aku. Aku, aku melihat bayangan tubuhnya berkelepat di balik pohon. Oh, oh. Aki, Aki. Cepat buka pintunya, Aki. Aki, cepat buka pintunya. Nyai Pamiji terus mengetuk pintu. Dia merasa sangat kesal karena pintu rumahnya belum juga dibuka. Sementara itu, dari balik gerumbulan semak, muncul sebuah kepala manusia yang berwajah sangar. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Siapakah orang yang membuntuti Nyai Pamiji? Dan bagaimana nasib pendekat law serta maisin? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.